Oke, jumpa lagi bersama saya di Kustaya Channel, langsung aja ya guys Ini kisahnya kedatangan Beat New ya Datang ya, sedang keadaan tidak bisa diengkol alias ngejam ya Mau udah mau kita bongkar Ya, ini penampakannya awal dibongkar ya Setelah mendapat persetujuan dari pemilik motor Nah, ini kondisi setelah dibongkar Seher dan stangnya gencet ya guys Jadi gak bisa bergerak alias ngejam Karena faktor tidak ada oli di dalam mesinnya Kekeringan oli ya Makan oli atau kekeringan oli atau lupa tidak ganti Nah, itu intinya ya guys Jadi, itu yang menyebabkan motor ngejam di tempat ya Cet tidak mau digerakkan Nah, ini blok sehernya Tegores parah Nah, ini mau udah mau kita turun mesin total ya guys Nah, ini penampakannya Karena stang sekernya itu bengkok Setelah di center-center ternyata bengkok Pistonnya juga parah Jadi, kita ganti sekalian Tuh ya, kelihatan stangnya Stang sekernya sudah bengkok Tidak lurus lagi Ya, itu harus diganti baru ya Bahaya kalau dipasang Nanti sia-sia akan merasap kembali ya guys Jadi, kita bongkar total Nanti kita ganti stang sekernya Stang sekernya baru Seher baru Nah, ini juga rumah rollnya juga hancur parah ya guys Nah, itu sampai habis begitu ya Kemudian, nih rollnya sampai gepeng Hancur Itu kelupas lagi dari plastiknya gitu Jadi, kalau punya motor dirawat ya guys Service rutin Pelumasnya diganti rutin tiap bulan Nah, ini juga plat kampas gandanya Sudah kena juga Nah, ini pambelnya juga harta ya Jadi, kalau punya kendaraan Matic Apapun mereknya Oli ya serutin ya guys Itu yang utama Agar tidak terjadi ngejam di tempat ya guys Saat jalan ngejam Habis oli Kurangan oli Nah, itu yang menyebabkan Motor ngejam di tempat Ya Gak gara hal sepele ya guys Padahal sepele cuma oli Tapi bisa berakibat fatal seperti ini Mesti bongkar total ya guys Mau gak mau ya Oke, jangan lupa Di subscribe, like, share Dan klik gabung Jangan lupa tap lonceng Untuk mengikuti Dan mendapatkan video gratis dari saya Oke, salam kusta channel Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton